Pernah merasakan nggak, Bi? Kayaknya saya sudah konsisten posting di TikTok, tapi kok nggak FBP-FBP ya? Halo, nama saya Syawandreas dari socialmediamarketer.id, tempat kita belajar pemasaran di media sosial. Jadi, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa sih hal penting seputar algoritma TikTok, dan kenapa kayaknya saya itu sudah sering konsisten posting, tapi kok nggak masuk FBP-FBP ya? Jadi, sama-sama kita akan belajar hari ini, dan ini saya share dulu apa sih yang menjadi penting gitu kan? Agar kita itu bisa mempelajari tentang algoritma TikTok dan kita bisa masuk FBP ya. Jadi, sebenarnya algoritma TikTok itu terbagi seperti ini, teman-teman, di mana ketika kamu memposting atau kamu mempublish sebuah video, video kamu akan direview oleh robotnya TikTok sendiri, di mana video tersebut akan direview apakah video tersebut ada melanggar ketentuan-ketentuan apapun di TikTok. Lalu selanjutnya, TikTok itu memprediksi kira-kira video seperti ini, ini cocok untuk audiens-audiens seperti apa. Nah, cara TikTok itu memprediksinya adalah dengan video-video yang sering kamu tonton, dan video-video yang kamu sering berinteraksi dengan tipe-tipe video tersebut. Lalu setelah TikTok memprediksinya, TikTok akan mempublish video kamu dan menyebarkan video kamu ke berbagai macam user gitu kan. Lalu setelah video kamu punya performance tertentu, TikTok akan memberhentikan video tersebut ketika TikTok menganggap bahwa video tersebut sudah tidak layak untuk dipublish ke lebih banyak orang. Dan mungkin kamu di sini juga bertanya-tanya gitu kan. Lalu apa aja yang TikTok pertimbangkan agar TikTok itu mengetahui bahwa video kita itu masih terbilang bagus atau enggak bagi mereka. Jadi, yang TikTok pertimbangkan itu ada yang namanya engagement di TikTok. Nah, engagement di TikTok ini memang sedikit berbeda dengan media sosial lain, di mana ada lima engagement yang teman-teman wajib paham. Yang pertama itu like. Jadi, like atau tombol hati ketika kamu menyukai sebuah konten, TikTok itu akan menambahkan sebuah video tersebut menjadi dua poin. Lalu ketika kamu komen di suatu video, TikTok akan menganggap video tersebut dan menambahkan video tersebut menjadi empat poin. Lalu ketika kamu share atau membagikan video tersebut, TikTok akan... Nah, kalau share itu hitungannya bagi TikTok, yaitu enam poin. Completion rate, nah completion rate itu ketika kamu selesai menonton video tersebut sampai habis, TikTok menganggapnya menjadi lapan poin. Lalu ketika reward rate, jadi setelah teman-teman menonton sampai habis dan teman-teman menonton ulang, nah itulah yang paling TikTok sukai, di mana poinnya paling tinggi. Poinnya itu bisa sampai sepuluh poin. Jadi kalau teman-teman lihat, video yang viral di TikTok adalah kebanyakan video-video yang sering ditonton ulang oleh audiensnya. Jadi ya semakin kamu buat sebuah video yang sering ditonton ulang, TikTok akan menganggap bahwa video kamu bagus dan akan disebarluaskan ke lebih banyak orang. Sampai kapan video kamu disebarluaskan itu berhenti disebarluaskan saat video kamu sudah tidak mendapatkan interaksi lagi. Jadi dari sana, TikTok akan memberhentikan video kamu. Jadi teman-teman lihat bahwa apa yang menjadi penting di TikTok, ya selain ada banyak faktor ya, selain lagu, hashtag, ataupun dan lain-lain, salah satu hal yang penting adalah kamu juga wajib membuat konten yang banyak interaksi. Lalu, jadi penting untuk kita ketahui di sini bahwa kita harus membuat konten yang isinya itu mau mereka lihat terus-menerus. Dalam kartu, sebuah konten itu harus bermanfaat. Di mana bermanfaat itu antara konten kamu memberikan edukasi tertentu, konten kamu entertaining, menghibur, konten kamu menginspirasi, atau konten kamu memberikan informasi tertentu. Lalu mungkin kamu juga bertanya-tanya gitu kan. Setelah kita belajar tentang algoritma TikTok, lalu gimana caranya kita bisa masuk FYP dan bisa mendominasi FYP. Nah, agar video ini tidak terlalu panjang, kamu bisa belajar di video-video ke depan yang akan datang cara masuk FYP di TikTok dan apa yang penting sehingga kita bisa mendominasi FYP di TikTok. Tapi poinnya adalah di video kali ini setidaknya kamu belajar tentang ternyata algoritma TikTok itu bekerja seperti ini loh. Dan ternyata poin-poin yang dinilai oleh TikTok salah satunya adalah like, menyukai konten tersebut, komen, memberikan komentar, share, membagikan, completion rate, menonton sampai habis, dan reward rate, yang artinya kamu menonton berulang-ulang. Jadi itu aja yang saya bisa bagikan di video kali ini. Pastikan kamu juga subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan konten-konten seputar pemasaran media sosial lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.